PEMBICARA 1 yang menunjukkan kualitas bertanding yang sangat bagus. Begini penjelasan selengkatnya. level of the competition has been incredibly high with for the first time in history teams from every continent reaching the knockout stage of the FIFA World Cup. level of the competition has been incredibly high with for the first time in history of the FIFA World Cup. Banjir pujian kepada timnas Indonesia U23, usai sukses menyingkirkan timnas Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Menurut Presiden FIFA mengatakan bahwa kemenangan itu membuat skuad Garuda Muda tidak lagi inferior melawan tim raksasa Asia. Tak hanya itu, Gianni juga menyatakan skuad Garuda Muda bermain sangat disiplin dan sangat apik saat melewati drama adu penalti kontra Korea Selatan U23. Tak hanya itu, Gianni juga menyatakan skuad Garuda Muda bermain sangat disiplin dan sangat apik saat melewati drama adu penalti kontra Korea Selatan U23. Mereka bermain berani, tenang, dan percaya diri. Puncak kepercayaan diri dan ketenangan itu dibuktikan dalam adu penalti yang gila saat menghadapi Korea Selatan. Tutur Presiden FIFA Gianni juga menyeroti mentalitas yang dimiliki Rafael Struik CS. Dia menilai, timnas Indonesia U23 tak mungkin bisa menang jika tak memiliki mentalitas yang kuat. Indonesia U23 tak mungkin mengalahkan Korea Selatan U23 jika mental mereka tak cukup kuat. Pertandingan itu terlalu menguras fisik, energi, dan juga emosi pemain. Penentunya kemudian tinggal soal mental. Disitulah anak-anak Indonesia menunjukkan kualitas mental bertanding mereka, ujar Presiden FIFA. Kelolosan Garuda Muda ke semifinal ini membuat timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah. Mereka berhasil melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya. Sementara itu timnas Indonesia U23 juga berhasil menjadi salah satu wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak semifinal. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pernyataan dari Presiden FIFA ini sob? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!